Selamat datang dulur di channel Supri Saking Bojo Video kali ini kita akan mengerjakan modul mesin cuci top loading merek samsung Di sini modul sudah menyala Tombol powernya tidak berfungsi Kita coba melakukan pengukuran pada tombol power Kita coba ukur Saklarnya Untuk saklar Powernya masih bagus Selanjutnya kita Coba cek Jalur Pada Tombol start Untuk tiba ini biasanya bermasalah Untuk jalurnya Kita coba Potong Pada dua jalur tombol start Dan juga jalur dari tombol start itu ke komponen yang lain kita potong Maksudnya Jalur pada Tombol tersebut Dibuang Artinya dipotong Tidak dipungsikan Di sini kita congkal Ini juga kita congkal Ini jalur dari tombol start juga Ini juga kita congkal Pokoknya bagian yang berhubungan dengan jalur tombol start kita Kita congkal dan kita potong jalurnya Oke kita potong dua jalurnya Ini jalur untuk tombol start Ini ada dua jalur yang kita potong Kemudian Salah satunya menuju ke komponen ini Sebelum komponen Jalurnya kita potong juga Ini jalurnya juga menuju ke Di sini ada diode Diode kita potong Ya juga menuju ke tombol Ini ya Kita juga potong jalurnya Artinya untuk Jalur PCB nya tidak dipakai Setelah dipotong kita coba Tombol powernya Menyala Kita coba matikan Ya berfungsi ya Tombol power Artinya ada masalah pada jalur PCB bagian tombol start Selanjutnya yang kita lakukan adalah Melakukan penjamperan Pada jalur PCB yang telah kita potong sebelumnya Di sini kita memakai Kabel untuk menjamper Kita beri timah Oke kita solder kabarnya Selanjutnya Kita potong 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 Kita sambung Dan kita solder Kita solder Ini nanti pada bagian tombol yang Ini yang sebelah ini Yang disini Kita solder disini Solder disini Kita potong lagi Kita solder lagi pada jalur yang Kita potong tadi Intinya yaitu jalur yang kita potong tadi Diganti dengan Kabel Oke ini sudah selesai Kemudian jalur yang satunya Kita coba Kita pasang kabelnya Dan kita potong dan disini Kita sambung Nah kita sambung Kita coba Dengan beban Output lampu pijar Kita coba Ini di power dan start Startnya juga berfungsi Ini beban motornya berjalan Kemudian water inlet bekerja Nah kita matikan Dan kita pilih Spin Dan kita nyalakan Ini drain motornya Soalnya kita tunggu sampai Lampu bagian motor Berputar Demikian Video dari kami Terima kasih Tunggu video kami selanjutnya Hingga Tunggu 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 Terima kasih telah menonton